Intro Perkenalkan nama saya Ernyus Utama Karimu mahasiswa BPG dalam jawatan kategori 2 tahun 2022 jurusan ilmu pengetahuan alam di Universitas Negeri Surabaya hari ini saya akan melakukan PPL Siklus 3 di SMT Negeri 1 Paswebawa Kampung Wonggi, Makti, Mabua selamat menyaksikan Selamat pagi ya selamat pagi ayo satu orang langsung pilih doa kita amin duduk lihat dulu semua sampah di bawah mejanya kalau ada diambil biar kita mulai belajar tidak ada lagi sampah di laki-laki siap mulai pelajaran ya siap ada bacaan disitu ya toh iya itu namanya bacaan artikel coba lihat gambarnya disitu ada gambar apa disitu iya masak air kompornya itu pakai kompor apa gas kompor gas airnya itu air yang mendidih kak iya iya itu yang dimasak apa apa dulu air yang dimasak airnya sudah mendidih siapa yang bisa baca itu baca dulu satu orang membaca yang besar suaranya tidak putus-putus dia membaca saya iya coba baca ambas yang kuat kok punya suara dan kami dengar udara di luar dingin sekali sore ini angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu pintu rumahnya Siti kembali ke dapur terasa panas juga dimasukkan ke dalam air yang panas lanjut dulu laki-lakinya ibu alis bisa baiklah ibu mengerti kamu pasti masih salah penasaran bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita mengerti kita diskusi dengan air dia bilang kenapa air yang di dalam panci itu bisa mendidih padahal tidak kena langsung ya toh iya airnya kena langsung pakai api tidak tidak ada apa ada panci ada panci kenapa airnya bisa mendidih sementara tidak kena api iya toh iya padahal ada penghalangnya panci siapa yang bisa jawab kenapa air bisa mendidih sementara tidak kena api karena panas iya air yang mendidih itu pasti panas kenapa airnya bisa mendidih padahal tidak kena api siapa yang bisa jawab ada yang bisa jawab karena panci itu panas iya pak panci itu panas dari mana panasnya api iya dari api tujuan pembelajaran kita disitu ada ditulis empat titik titik pertama apa melalui melalui proses pembelajaran berbasis PBL dengan pendakatan saintifik dengan baik jadi tujuan pembelajarannya itu sebentar kita akan mulai nah nanti itu kalian kalian tahu kenapa ya kenapa ya air bisa mendidih sementara tidak kena api iya toh itulah yang harus kita pelajari perpindahan kalor secara konduksi konveksi kalau kemarin konduksi sekarang konveksi konveksi itu gambar apa panci iya panci gambar apa lagi air baru api kompor baru api api apinya itu berasal dari mana iya dari kompor gas yang di dalam panci itu apa air airnya apa air putih iya air putih yang lagi apa dia lagi mendidih iya itu yang tadi pertanyaannya kan pertanyaannya si Siti sama si ibunya kenapa ibu air di dalam panci itu bisa mendidih sementara tidak kena api iya toh apa di bilang di situ membentuk kelompok sekarang bentuk dulu kok punya kelompok satukan mejanya ayo satukan mejanya sudah sudah balut sudah coba ibu guru bagi dulu ini ibu guru bagi LKPD nya satu satu orang ini bahan ajarnya yang kurang satu sudah sudah coba dibuka LKPD mati sudah masih tinggal kalau sudah mati biarkan begitu sudah ingat tadi ingat baik-baik selalu ibu guru nilai kerja kelompoknya kerjasamanya bagaimana kreatifnya bagaimana hasil diskusinya bagaimana sudah paham 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 tidak itu kalau menurut saya gambar apa disitu gambar perutangin gambar apa lagi gelas menurut kalian itu gambar apa yang berwarna itu es batu baru gambar apa lagi coba dipikir-pikir gambar apa itu sebenarnya yang dibekukan itu aleh-ale iya aleh-ale baru yang disebelahnya itu gambar apa gelas gelas berisi apa air panas iya air panas gelas yang berisi air panas batu di sampingnya ada air air panas coba pegang satu pegang satu ini ini sudah coba dituapkan air ke sini siapa yang bisa menjawab nomor satu ayo berkiri ya bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas mencayak mengatakan bentuk setelah setelah dimasukkan ke dalam air panas es batu terhalat perlahan perlahan mengecil mengecil lalu mencayak terus terjadi terjadi pengaruh kalor yang diterima dari air panas iya ada yang sama dengan nomor satu pak sama siapa yang bisa jawab nomor dua kelompok siapa dulu kelompok kanis iya jawab kanis nomor dua yang bisa jawab nomor empat iya Victor saya masuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini mengapa demikian perpindahan kalau disertai disertai dengan perpindahan disesat perantaran iya jawabannya konveksi tadi contohnya kan apa contohnya contohnya apa yang dikasih masuk ke dalam sini es es apa es batu dikasih masuk ke dalam sini ke dalam air air ini ke dalam air panas ini dia mencair 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 mencairnya itu ketidak berpindahnya tadi dia semuanya berpindah ketidak yang mencair itu semuanya berpindah ada lagi ketidak yang batu di sini tidak tidak ada jadi sama dia seperti air iya tidak batunya di sini tidak tidak ada iya toh iya sekarang dapat kalian simpulkan apa baca dulu kesimpulannya sama-sama apa yang dapat kalian simpulkan dari kelompok cewek dulu cewek apa kesimpulannya satu dua tiga ya peristiwa panas panas dimana set perantaranya berpindah disebut perpindahan panas percara 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 air dan mencair karena mendapatkan yang merasa dari air ya dibilangnya es batu mencair karena mendapatkan apa air panas Iya, mendapatkan panas yang berasal dari air panas, makanya mencair, iya toh? Iya Kita bahas soal dulu, bahas soal ada 5 soal saja, 5 soal saja, iya toh? Iya Kalau sudah, nomor 1 jawabnya A, nomor 2 jawabnya C, nomor 3 jawabnya B, nomor terakhir jawabnya A Semuanya benar? Benar Siapa yang salah satu? Tidak ada? Iya, tidak ada Semuanya benar? Benar Sekarang, kasih kumpul sudah itu kertas Iya Dari dua kelompok ini, siapa kelompok yang menurut kalian, kelompok yang paling baik? Kelompok siapa yang paling baik? Kelompok garam mata atau laki-laki? Iya Sama saja, iya toh? Karena sama-sama mencair es batunya, iya toh? Iya Tidak ada yang tidak mencair, semuanya mencair Jadi itu contoh apa tadi? Peristiwa perpindahan kalor secara? Konfesi 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 Sekarang ibu guru ucapkan terima kasih karena ikut kalian sudah berpartisipasi, aktif Dalam kerja kelompoknya, dua-duanya baik, tidak ada yang tidak baik, tepuk tangan dulu Selanjutnya kita akan belajar perpindahan kalor secara radiasi Secara apa, ibu guru ucapkan terima kasih Berarti kita sudah dua mempelajari, iya toh? Iya Pertama apa? Perpindahan kalor secara radiasi Tual apa? Tual secara radiasi Nanti selanjutnya kita belajar apa? Perpindahan kalor secara radiasi Selanjutnya kita pulang air ke berdoa Berdoa menaik sebuah diri Amin Amin Terima kasih telah menonton!